Ya teman-teman bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing Oke untuk video aku kali ini aku memberikan tutorial tentang Cara mewarnai outline tapi versi gradasi Yang sejauh ini kita tahu bahwasannya ketika kita mewarnai outline itu Hanya pakai warna solid atau pakai satu warna gitu kan Nah video ini menjawab untuk pertanyaan dari Muhammad Haris Di video tentang membuat gradasi dia menanyakan Mau tanya jika kita mewarnai outline-nya saja dengan gradasi warna gimana ya Kata dia kayak gitu Oke itu topik kita untuk pembahasan di video kali ini Kita langsung aja buka CorelDRAW kita ya Mulai dari video ini kemungkinan besar aku pakai CorelDRAW yang versi 2020 Jadi nanti teman-teman bisa ikut update CorelDRAW-nya Aku sudah upload juga yang 2020 tinggal teman-teman ikuti aja Cara install dan filenya tinggal di download ya Dari sini sudah ada Oke langsung aja buka CorelDRAW-nya Kita buat dokumen sembarang aja ya Oke settingannya seperti ini Nah setelah itu caranya cukup mudah Kita akan ulas balik dulu untuk membuat gradasi ya Kalau yang bagi belum tahu supaya bisa lebih paham juga Penggunaan ataupun pemakaian fitur dari gradasi tool Kita buat objeknya dulu ya Kemudian kita klik pada bagian objek yang kita ingin buat gradasi Dan pilih Interactive Fill atau dengan shortcut G ya Di sini bisa dilihat Kemudian tinggal ditarik aja seperti ini Nah itu untuk membuat gradasi Dan nanti ketika warnanya pengen diubah Tinggal di klik aja untuk bagian Bagian Fill ini ya Isi dalamnya ini kita ganti Disesuaikan aja warnanya Dan gradasi akhirnya juga bisa kita ganti Nah seperti itu Dan jika teman-teman menginginkan gradasinya posisinya di tengah Berarti tinggal bagian ini aja ya Nah di utak atik aja sendiri Perbedaannya bisa dilihat ya Tapi kalau yang sering dipakai adalah gradasi yang ini ya Jadi hanya sebatas dari kanan ke kiri Seperti itu jadi gradasinya Dan ketika misalnya pengen Apa ya Tambahin gitu loh titiknya Tadi kan cuma ada hijau gradasinya Nah caranya mudah tinggal klik aja di sininya Double klik Nah seperti itu Double klik Nah nanti disesuaikan aja Bagian sini warnanya mau apa gitu ya Oke Seperti itu ya Jadi misalnya bagian ini kita pengen warna putih Disininya kita coba Misalnya ganti ke biru-biruan Oke misalnya Kemudian disininya kita ganti Misalnya lebih ke ungu Nah seperti itu ya Jadi ketika pengen buat gradasi yang banyak Berarti tinggal disesuaikan aja titiknya Dan arahnya juga bisa disesuaikan lagi Nah seperti ini ya Oke ini kan gradasi untuk bagian objek ya Jadi bukan outline Nah ketika kita pengen outline Kita buat dulu lagi objeknya Nah caranya cukup mudah sebetulnya ya Nah caranya cukup mudah sebetulnya ya Tinggal nanti Warnai aja objeknya Seperti ini Oke setelah itu kita buat outline-nya Ya Ukurannya disesuaikan aja Oke misalnya sudah seperti ini Untuk outline-nya Dan bagian outline ini Kita pisahkan dulu ya Dengan cara Control Kemudian Shift Kemudian Key Pada keyboard Nah maka akan terpisah seperti ini Oke Nah tinggal yang outline ini Yang sudah berubah menjadi curve Itu kita gradasikan Masuk ke interactive field Tarik seperti ini Nah Tinggal nanti digradasikan Seperti itu Jadi Secara pemakaian tools Itu sama saja Hanya saja nanti Secara pengaplikasi ini aja Yang berbeda Sebetulnya ini Yang digradasi Bukan lain sih Melainkan kurva Tapi tadi Bahan yang kita buat Dari outline Nah jadi seperti ini Gitu ya Untuk membuat Gradasi Gitu Gampang sih Sebetulnya tinggal Di utak-atik aja Atau ketika memang Tidak mau pakai line Misalnya Kita pakainya text Gitu ya Nah misalnya kita Pakainya text Nah kemudian Misalnya kita pakai contour Oke Warna contour Kita ubah Biar kelihatan Nah Oke misalnya kita pengen Bagian outline Si contournya ini Warnanya gradasi Nah setelah sudah di contour Kita break apart Bagian textnya Ctrl K Pada keyboard Seperti ini Sudah terpisah Dan masuk Interactive fill Nah seperti itu Jadi secara Konsep Sama saja ya Nah Oke Sudah jadi Ini bagian Apa namanya Bagian outline Yang Gradasi Gitu ya Jadi ketika pengen Warna setiap hurufnya Gradasinya Berbeda Berbeda Ya tinggal Ditambahin aja Titik-titiknya Yang bagian ini Di perbanyak ya Untuk titik-titiknya Ini ya Nah gitu Gampang aja sih Sebetulnya Nah ini sudah jadi Save ya Nah gitu Jadi tinggal nanti Teman-teman Sesuaikan aja Untuk Ininya ya Penggunaan Secara Desainnya nanti Pengaplikasiannya Ke desain yang Apa Jadi aku sudah jelaskan Dengan detail Mengenai Gradasi Untuk warna solid Gradasi untuk Menggunakan outline Dan gradasi Menggunakan Kontur Dengan Detail ya Tadi sudah jelas Seperti itu Kalau Model-model gini sih Biasanya Untuk Pengaplikasiannya Itu Lebih ke Gradasi Gradasi Kayak gini Jarang banget sih Ya Pemakaiannya Cuman Ada juga Biasanya Selain aku Aku pakai Gradasi Untuk Mewarnai Outline Ya Aku juga Biasa Pakai Pakai Yang namanya Itu Blur Yang bagian Gaussian Blur Ini ya Nah Jadi Untuk Sebentar Nah Bisa juga Pakai Gaussian Blur Ya Kalau Pengen Nanti Nanti Warnanya Tidak Gradasi Melainkan Warnanya Itu Terkesan Menyala Sebetulnya Ini juga Sudah Pernah Aku Bahas Tapi Aku Bahas Lagi Nggak Apa-apa Kita Copy Paste Dulu Nah Objek Luarnya Kita Besarkan Dan Kita Ganti Warnanya Misalnya Menjadi Merah Nah Yang Bagian Merah Ini Yang Sudah Seleksi Kita Masuk Ke Bagian Efek Kemudian Pilih Blur Pilih Gaussian Blur Nah Kemudian Bagian Ini Kita Sesuaikan Lagi Nah Oke Misal Yang Bagian Kedua Kita Kecilkan Dulu Nah Yang Bagian Kedua Ini Misalnya Kita Pengen Orange Nah Tinggal Masuk Efek Kemudian Blur Kemudian Pilih Yang Gaussian Blur Seperti Ini Nah Jadi Nanti Hasilnya Gradasi Juga Sama Tapi Bentuknya Itu Ini Bentuknya Itu Berupa Blur Seperti Itu Nah Efek Blur Gaussian Blur Nah Gini Jadi Biasanya Kalau Misalkan Kita Pengen Membuat Sebuah Efek Yang Blur Seperti Ini Dan Terkesan Gradasi Ini Gradasi Juga Ya Kayak Bentuk Matahari Gitu Bisa Pakai Gaussian Blur Gitu Jadi Di video Ini Sudah Lengkap Aku Bahas Keduanya Ada Dua Materi Mengenai Pake Interactive Tool Ataupun Pake Yang Gaussian Blur Tadi Seperti Itu Tinggal Nanti Dipraktekan Aja Dan Disesuaikan Dengan Pengaplikasian Di Desain Mana Saja Karena Pada Dasarnya Sebelum Kita Mendesain Kita Harus Paham Dulu Secara Garis Besar Penggunaan Tools Dari Software Tersebut Oke Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Request Di Awal Tadi Yang Sudah Aku Sebutkan Terima Kasih Atas Pertanyaannya Dan Boleh Juga Teman-teman Yang Lain Barangkali Mau Menanyakan Mengenai CorelDraw Bisa Ketik Di Kolom Komentar Jika Kapasitas Aku Aku Akan Buatkan Tutorial Tersebut Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Dari